Intro Juventus siap tawar Gianniolo namun bergantung McKennie Raksasa Serie A Juventus dikabarkan siap melayangkan penawaran pada AS Roma untuk merekrut Nicolo Gianniolo Namun mereka perlu lebih dahulu mendepak Weston McKennie Gianniolo belakang ini cukup rame diberitakan di sejumlah media di Italia dan juga Eropa Penampilannya di AS Roma disebut menarik perhatian beberapa kebesar Eropa Kabarnya ia diincar oleh Juventus Juventus mengincarnya dikarenakan menilai ia akan jadi pengganti yang tepat bagi Paulo Dybala Setelah itu ada kabar bahwa AC Milan juga berniat memakai jasanya Rosseneri bahkan dikabarkan serius ingin mendatangkan pemain yang berusia 22 tahun tersebut Dikarenakan memang mencari wingers kanan baru sejak musim lalu Juventus sendiri disebut sudah lama mengincar Nicolo Gianniolo Mereka bahkan disebut pernah berusia merekrutnya sebelum gabung Inter Milan Dan sekarang Nicolo Gianniolo masih menjadi bagian dari rencana Jose Mourinho di skut AS Roma Namun Juve disebut masih akan tetap berusia untuk memboyongnya pada musim panas 2022 mendatang Kabar ini diklaim oleh Total Sport Akan tetapi, laporan itu juga menyebutkan bahwa Juve tak bisa begitu saja melepas penawaran pada Roma Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Juventus sebelum menawar Gianniolo Yang pertama, mereka harus lolos ke Liga Champion Yang kedua, mereka harus menjual salah satu gelandangnya dahulu Pemain yang kemungkinan bisa dikorbankan adalah Weston McKinney Juventus sendiri sudah punya beberapa klub yang ingin memakai jasa Weston McKinney Klub-klub itu berasal dari Premier League Namun laporan itu tak menyebutkan klub mana saja yang ingin memakai pemain asal Amerika Serikat tersebut Juventus disebut siap untuk melepaskan Weston McKinney ke Premier League Dikarenakan ada potensi mereka mendapatkan pemasukan yang cukup besar Akan tetapi ada opsi lain Kabarnya McKinney diminati oleh AS Roma Dan hal ini bisa membuat Juve memiliki pilihan untuk menukarnya dengan Nicolo Gianniolo Berusaha cekah kepergian matis celek Juventus siapkan kontrak baru Masa bakti sang pemain timas Belanda masih berlaku hingga tahun 2024 mendatang Namun menurut berbagai warta dari Italia Para petinggi si nyatua sudah menganggapnya sebagai calon pemain masa depan Namun begitu masalah finansial menjadi halangan dikarenakan Juve perlu menurunkan tagian gajinya Oleh karena itulah Tetap seperti mengklaim bahwa itu akan sulit bagi Bianconeri Untuk mengajukan penawaran gaji yang lebih tinggi kepada matis celek Dibandingkan dengan upaya yang diterima olehnya pada saat ini Matis celek sendiri sebenarnya merupakan pemain bergaji termal di klub Dengan menerima 8 juta euro plus 4 juta euro per tahun Kendati demikian Masa depan sang defender yang berusia 22 tahun tersebut Sudah dibicarakan seiring dengan pernyataan agenya Minayola Yang belakang menyebutkan Bahwa musim ini bisa menjadi musim terakhir bagi matis celek berkostum Juventus Klub-klub peminatnya pun mengantri Seperti Chelsea, Bayern Munich, PSG, Barcelona Yang sebenarnya sudah berminat kepadanya sejak bermain untuk AS Amsterdam pada tahun 2019 silam Matis celek juga dikabarkan Memiliki clause release senilai 125 juta euro dalam kontraknya Dan bukan tak mungkin Jika ada keprasasa yang berani untuk menebusnya pada musim panas nanti Presiden Besiktas mengklaim Balotelli bakal gabung Juventus Benarkah? Klaim mengejutkan terlontar dari mulut Presiden Besiktas Ahmed Nurkhebi Ia mengatakan kalau seker Adana Demisport Mario Balotelli bakal bergabung dengan Juventus Pada hari Selasa, 15 Februari 2022 kemarin Besiktas bertandang ke markas Adana Demisport untuk melakukan lagi lanjutan Super League Mulanya Besiktas unggul lebih dahulu berkat gol yang dicita oleh Alexei Syirang pada menit ke-31 Keunggulan Besiktas bertahan cukup lama Saat kemenangan dia kini akan menjadi milik tim tamu Demisport mencetak gol penyama kedudukan pada masa injuri teme melalui aksi Samet Akaidi Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1 Gol yang dicetak oleh Akaidin memumpuskan harapan Besiktas untuk memperbaiki derajatnya di kelas main dan naik ke posisi ke-7 Sementara Adana Demisport sendiri duduk di peringkat tiga dan gagal memangkah jarak dengan konyespor Perseteruan rupanya tidak terhenti di atas lapangan saja Pertandingi Demisport Murat Sancak menjadi awal mula perselisian kedua klub Ia mengatakan kalau Besiktas bakal memperkerjakan Sainal Gunes sebagai pelatih pada musim depan Nurkebi tak suka dengan pernyataan sembarangan dari Sancak Memang kata-katanya bisa menyebabkan masalah di internal Besiktas Tak heran kalau Nurkebi jadi sebal dan membuat api perselisian semakin membara Saya tak ingin saja menjadi pemimpin Besiktas Saya tak ingat bahwa saya membawanya untuk menjadi jurubicara buat di depan awak media Ujarnya dikutip dari Football Italia Tak pantas buat Presiden Adana Demisport untuk membuat pernyataan terkait Besiktas Yang juga merupakan kebohongan besar Lanjutnya Kemudian Nurkebi meniru perlakuan Sancak Yang juga turut membuat pernyataan sembarangan terkait Adana Demisport Dengan mengklaim bahwa Vicenzo Montella beserta Mario Balotelli akan hinggang pada musim depan Saya bisa memberikan Anda informasi dari Adana Demisport Vicenzo Montella akan pindah ke Traspador pada tahun depan Dan Mario Balotelli bakalan ke Juventus Pungkasnya Nurkebi juga membuat kami yang asal-asalan Dilihat dari sekutnya saat ini QV tidak lagi memiliki ruang kosong untuk diisi oleh Balotelli Apalagi setelah mereka mendatangkan dusan Flavik dari Fiorentina pada bulan Januari kemarin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!